Halo kawan wiki, selamat datang dalam acara Ngobrol Wiki Bersama Wikimedia Indonesia, mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik Perkenalkan, nama saya Rahmi Dalam acara Ngobrol Wiki kali ini, kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial Yaitu salah satu sukarelawan Wikimedia Indonesia Yang kemarin mendapatkan penghargaan Wikimedia of the Year 2021 untuk kategori pendatang baru terbaik Nah, bagi kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti Wikimania 2021 Mungkin sudah familiar ya dengan penghargaan Wikimedia of the Year ini Dan memang kebetulan salah satu pemenangnya berasal dari Indonesia Nah, bagi teman-teman yang kemarin tidak mengikuti Berikut kami tayangkan videonya Silahkan ditonton ya, teman-teman semua Jadi, kategori pertama yang menarik adalah Newcomer of the Year Dan, Jimmy, jika Anda bisa dengar saya Kenapa Anda pikir penting untuk menyebabkan newcomers? Jadi, newcomers... You know, Merdad, it might be best if you just stay on while I'm talking Because every time you go out, when you come back I lose a bit And you can just have a chat But, yeah, so, Newcomer of the Year So, newcomers are crucial to our movement And obviously, over time People come into the community They work Eventually, people may move on They may find a different hobby They may, you know, get tired of doing it Or, goodness knows Some of us are not getting any younger And so forth And so, bringing new people in New energy, new excitement Is always important And so, recognizing newcomers And it's a moment for all of us old-timers To reflect on What can we all do To help those newcomers To bring them in Help them become amazing Wikipedians Wikipedians And so, yeah, newcomers Fantastic Great And so, I think we have A little surprise video to watch From this I think these are fun I started my journey in Wikipedia in 2019 And I joined in Balinese Wikipedia The first workshop that I joined Is Wikilati Wikilati is one of workshops For newcomers like me But in the first time I joined Wikilati It's really interesting to know Learn and learn more about Wikipedia I'm interested in short Korea So, I made an article about the culture of South Korea And about the movie in Korea In 2020, I started to concern in Wikisource In Balinese Wikisource I'm really excited when I try to share my knowledge with others And make communicate And intense communicate with my member in Balinese community And speaking of friends I think there's somebody new on the call Hello Hi, it's me Jimmy Wales So, I popped on the call for a couple of reasons First of all, as you may know I'm a huge advocate of the smaller language versions of Wikipedia All around the world And so, I've been very interested in your work In Balinese Wikipedia But also the community nature of the work Actually, when I just came on You sound like me Talking about getting people involved In the excitement of sharing knowledge And as you know Every year we have a set of awards And this year we're introducing a new award Called Newcomer of the Year As a part of the Wikimedian of the Year Awards And I'm awarding you Newcomer of the Year For your work in Balinese Wikipedia Whoa Congratulations Thank you for Surprise Surprise I'm really surprised So many I think in the beginning In the Zoom There is a surprise Facts Yeah Is it a surprise This is a surprise Yeah Really, I'm surprised about this Thank you so much Congratulations So, I'm going to hop off the call I have no word to say I really Well The privilege is mine It's so wonderful to me Oke, baik Kawan-kawan Jadi tadi adalah video Pengumuman Dari Wikimedian of the Year 2021 Kategori Pendatang Baru Terbaik Nah, sekarang sudah hadir Bersama saya di sini Ada Mbak Carma Citrawati Halo Mbak Citra Halo Mbak Ami Yang pertama selamat ya Mbak Sudah mendapatkan penghargaan Tadi ya pendatang baru terbaik Wikimedian of the Year 2021 Gimana nih kabarnya Mbak Citra Dan perasaannya setelah mendapatkan penghargaan tersebut Kabar sangat baik Mbak Dan sampai hari ini masih Masih dalam suasana sangat gembira ya Maksudnya masih senang sekali Dan semakin ingin banyak berkontribusi lagi Bertanggung jawab atas penghargaan yang diperoleh Iya Sempat terkejut nggak Mbak Waktu diumumkan bahwa Mbak Citra ini ternyata Menerima penghargaan pendatang baru terbaik Nah, gimana tuh Mbak Iya, sangat kaget ya Mbak Maksudnya saya tidak pernah terpikir untuk penghargaan ini Karena saya memang baru di Wikimedia Jadi baru aktif beberapa tahun ini kan Jadi tidak pernah tahu informasi tentang Wikimedia Wikimedia of the Year atau apapun itu Jadi ya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan di komunitas saja Selama beberapa tahun ini Dan memang kebetulan sedang concern di komunitas seperti itu Kaget terus terang sangat-sangat kaget Dan saya sudah tidak bisa berkata apa-apa ketika itu Karena ya awalnya memang katanya hanya wawancara biasa kan Terhadap komunitas-komunitas Beberapa komunitas yang aktif Kemudian diwawancarai beberapa orang gitu Jadi saya mempersiapkan hari itu ya memang untuk diwawancara sebenarnya Untuk apa sih aktivitas saya Kemudian bagaimana Wikimedia Bali dan Indonesia Seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke saya ketika wawancara Tapi ternyata itu ya untuk kejutan juga waktu itu Tidak menyangka sama sekali gitu Iya nah ini berbicara soal pendatang baru terbaik Ini kan berarti memang Mbak Citra ini juga belum lama ya Berkegiatan di proyek-proyek wiki Kemudian juga bergabung di komunitas Wikimedia Indonesia di Denpasar ya Mbak Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit nih perjalanan Mbak Citra Dari awal berkontribusi kemudian Apa sih yang membuat Mbak Citra kemudian tertarik untuk Tetap melanjutkan berkegiatan gitu di Wikimedia Indonesia Bahkan sampai sekarang Karena kan Mbak Citra ini sebenarnya juga punya latar belakang Penulis dan juga aktivis ya Mbak untuk sastra Bali Nah ini kan sebenarnya menarik gitu Nah silahkan Mbak Citra kira-kira pengalaman ini seperti apa gitu dari awal Iya sebenarnya sih saya kan pertama kali berkontribusi itu Dari suami saya dulu sih yang ingin mengaktifkan Wikimedia Yang Wikipedia Balinya gitu kan dia pengennya oh biar ada Wikipedia Bali Awalnya sih saya pikir oh iya sih menarik sih untuk membuat Wikipedia Bali gitu Saya ikut berkontribusi saya ikut Wikilati Kemudian bertemu dengan beberapa teman-teman di Wikimedia Indonesia Waktu itu ya lumayan banyak memberikan inspirasi juga ya Bertemu dengan orang yang baru dari berbagai komunitas Yang awalnya juga saya pikir tidak ada Wikimedia Jawa Tidak ada Wikimedia Sunda gitu ya Karena ya saya juga tidak terlalu tahu tentang Wikipedia waktu itu Jadi akhirnya saya ikut di sana Nah awal-awal itu memang tidak terlalu aktif sih Mbak kalau saya Karena waktu itu masih bekerja di beberapa instansi jadi tidak terlalu aktif Kemudian akhirnya memutuskan untuk aktif ya memang karena Saya lihat di Wikipedia kalau memang untuk menulis secara penuh hanya artikel saja mungkin bisa bosan ya Maksudnya hanya terus menulis artikel-artikel seperti itu kan bosan Tetapi Wikimedia ini memberikan saya satu tempat yang lebih mengasihkan lagi Ternyata ada wiki source loh ternyata ada wiki wiktionary loh seperti itu Jadi disitulah saya mulai lagi Oh ternyata ada yang lain nih selain Wikipedia tinggal tentang menulis aja Ternyata saya bisa masukkan manuskrip juga di sini seperti itu Jadi saya mulai mencari-cari memang sih Saya berkali-kali bilang ke siapapun yang menanyakan kepada saya Apa sih pengalaman barunya yang kamu dapat di Wikipedia gitu ya Semua hal yang saya lakukan di Wikipedia Di Wikimedia ini adalah sesuatu yang baru menurut saya Sistem wiki dan semuanya itu adalah hal yang baru sekali untuk saya pribadi Mengetahui bagaimana caranya membuat data Dan saya selalu merasa wow kok bisa kayak gini ya gitu kan Misalnya tahu wiki data Saya kan tahu di wiki data dikit-dikit kan Tidak terlalu banyak Kemarin kalau tidak terlibat dalam membuat data digital untuk manuskrip Untuk kota log waktu wiki lontar juga tidak terlalu tahu Dan saya pikir wah ini benar-benar keren gitu Nah dari situ saya memutuskan untuk Kenapa saya tidak aktif saja di komunitas dan lebih intens lagi untuk berkontribusi Nah kebetulan juga waktu itu ikut ada satu proyek yang memang saya meritaip lontar banyak Kemudian mengajak teman-teman juga Dan kebetulan orang yang saya ajak berkomunikasi dari PANLEG Memutuskan untuk memindahkan semua datanya ke wiki pustaka Nah dari situlah saya pikir oh itu awal mulanya saya memang harus lebih aktif lagi Kalau di wikipedia-nya saya memang memiliki target tersendiri untuk menuliskan artikel-artikel lain yang selain tentang Bali ya Maksudnya yang hobi-hobi saya, saya suka nonton film, saya suka baca buku Yang seperti itu yang saya tulis di wikipedia Mungkin sangat sedikit ya artikel saya yang tentang Bali Kalau di wikipedia Bali tetapi yang lainnya masih tentang ya Tentang Korea, tentang India, tentang drama-drama, tentang makanan yang seperti itu sih mbak Dan memang saya pikir awalnya saya berpikir menulis artikel di wikipedia itu sulit Harus ada ini, harus ada itu Tapi lama-lama juga saya sangat menikmati itu Prosesnya memang harus kita jalani dengan sangat santai ya Tapi ya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan sekali bisa terlibat di semua proyek wiki saya pikir Saya mencoba untuk aktif di berbagai komunitas bertemu dengan teman-teman yang baru Saya sangat senang sekali itu Kemudian bisa berkontribusi lebih banyak Ya itu pengalaman yang sangat luar biasa mbak Yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain ya Yang bisa saya ketemu dengan orang-orang yang memang benar-benar orang-orang baru terus gitu Orang-orang yang memang concern tentang budaya dan juga bahasa mereka sendiri seperti itu Itu sih mbak pengalaman ini saya Oke menarik sekali sih mbak ini kan juga sebenarnya karena kemarin ya mungkin yang proyek wiki pustaka ini Untuk digitalisasi lontar ini kan memang sebenarnya juga ada hubungannya juga dengan latar belakangnya mbak Citra sendiri ya Jadi mungkin itu kenapa juga mbak Citra jadi lebih pengen terlibat lebih jauh gitu ya Karena memang disitu juga ada keahlian mbak Citra juga disitu Nah mungkin bisa cerita sedikit mbak keterlibatan mbak Citra dan juga mungkin teman-teman dari wiki media di Denpasar ya Untuk kegiatan digitalisasi lontar ini Kalau untuk yang wiki pustaka memang kan waktu itu ya saya hanya sebagai advisor saja Karena itu lanjutan dari proyek saya dengan PanLeg Itu hanya meretype lontar-lontar yang memang sudah ada di archive Kemudian kita pindahkan yang sudah terketik Kemudian kita bisa uji baca lagi di wiki pustaka Itu yang sangat menyenangkan sebenarnya memvalidasinya bersama Kemudian teman-teman mulai terlibat Teman-teman di komunitas wiki media Denpasar mulai terlibat lagi adalah ketika proyek wiki lontar Dengan pada waktu kita mengajukan grant untuk wiki site waktu itu Jadi karena kita sudah punya wiki pustaka yang walaupun waktu itu masih belum rilis Tapi kami semua punya keyakinan kita harus punya nih tempat untuk lontar-lontar Karena di Bali kan banyak sekali mbak ada lontar yang memang pemiliknya tidak memiliki data secara digital Maksudnya tidak ada katalognya kemudian masih berupa katalog manual Kemudian jika kita lihat persebaran manuskrip di Bali kita tidak bisa tahu secara pasti ya Berapa sih sebenarnya kita punya data dan memang apakah lontarnya dalam kondisi yang bagus Masih bisa terbaca atau bagaimana itu kita tidak secara real tahu Meskipun kini sudah banyak ada pendataan yang dilakukan oleh penyuluh bahasa Bali Itu sangat saya apresiasi itu merupakan langkah awal Dan mungkin kedepannya kami bisa kerjasama untuk membuatkan sebuah data ya Yang kita bisa bikin, kita bisa buatkan untuk terintegrasi di wiki data seperti itu Nah teman-teman mulai terlibat di situ di proyek wiki lontar Jadi kita mengajukan waktu itu proposal dengan Bli Yosef sebagai ininya ketuanya gitu Karena memang Bli Yosef yang punya ide untuk membuat itu Dan ya kami menyanggupi baiklah kita akan coba buatkan data itu gitu kan Waktu itu kita coba-coba saja untuk mengajukan hibah Kemudian diterima dan ya mulailah kita membagi-bagi diri kan Nah ada yang memang karena memang kita tidak hanya di komunitas itu Tidak hanya tamatan sasra Bali kan Ada juga yang dari teknik kemudian ada yang suka memang desain Jadi kita bagi tugasnya berdasarkan apa yang kita mampu saja sebisanya waktu itu Nah itu pertama kali komunitas melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian atau perawatan lontar Jadi memang untungnya ada beberapa yang memang sudah sering ikut dengan kami di luar komunitas wikimedia untuk melakukan konservasi Kadang-kadang kami perlu orang gitu kan Ayo siapa yang mau ikut gitu Jadi mereka sudah memiliki beberapa pengalaman juga di bidang itu Misalnya membersihkan bagaimana cara membersihkan kemudian tahap-tahapnya itu sudah ada Nah ceritanya memang cukup panjang mak karena kita punya list beberapa tempat yang akan kita tuju Dan tidak semua juga menyetujui untuk membuka naskahnya Karena memang cukup sulit untuk mendapatkan izin untuk membuka naskah Sampai hari ini pun ada beberapa list ya 12 tempat kira-kira yang ada di list nama saya Dan saya tawarkan beberapa mau enggak karena itu kan harus berlisensi dan masalah yang lain ya Di wikipustaka itu bisa di-share oleh dibaca oleh semua orang di-edit fotonya diunggah Nah untuk meyakinkan pemilik lontar seperti itu keadaannya itu memang lumayan memerlukan waktu seperti itu Setelah itu kita bisa mendapatkan izin setelah mendapatkan izin lontarnya kami bersihkan Kemudian kami digitalkan bagian depan belakangnya saja yang mendapatkan izin Tidak seperti koleksi yang ada di wikipustaka kan yang di internet archive milik dinas kebudayaan kan memang full semuanya ada di sana Tetapi yang kami kerjakan di projek wikilontar itu hanya bagian depan belakangnya saja yang mendapatkan izin Jadi jika memang ada teman-teman yang ingin meneliti lagi tentang lontar itu tertarik Bisa menghubungi langsung pemiliknya kan semuanya sudah ada informasinya Jadi saya pikir komunitas Wikimedia dan Pasar hanya memberikan jalan depannya saja Bahwa ada data lontar segini loh Kemudian jika dicari misalnya lontar ramayana ada berapa Kita bisa tahu jumlah pasti dari kepemilikan lontar itu dengan kondisinya Dan ya bagusnya juga kita bisa membantu masyarakat untuk membuatkan katalog gitu sebenarnya Dan itu pekerjaan yang ya luar biasa untuk saya pribadi Karena mengerjakannya cukup dengan beberapa orang di depan teman komunitas Mbak Ami tahu berapa orang kami di komunitas yang aktif Jadi itu sangat-sangat menangtang sekali bagaimana setelah kita di tengah perjalanan itu kan ada pandemi juga kan Bagaimana kami harus bahkan ada satu tempat yang memang sudah harusnya kami turun Waktu itu di Singaraja tidak bisa turun karena pemiliknya memang sudah berumur Kemudian beliaunya mengatakan bagaimana kalau hanya dua orang saja yang datang Baru bisa kami mengizinkan karena kondisi pandemi seperti ini Wah akhirnya kami batalkan kami tunda bukan batalkan kami tunda Itu kamu masih punya hutang berarti kan yang dengan yang di Singaraja Kami cari tempat lain alternatif lain yang mengizinkan gitu Jadi banyak sekali cerita-cerita selama pengerjaan projek di wiki pustaka Untuk mengisi wiki pustaka kemudian untuk mengerjakan lontar Membacanya kemudian memvalidasinya Benar-benar luar biasa Mbak Oh ya Mbak ini saya jadi penasaran nih mau tanya kalau misalnya proses ini ya prosesnya sendiri gitu ya Dari membersihkan sampai kemudian dia bisa didigitalisasi itu berapa lama sih butuh waktu untuk melakukannya gitu Sebenarnya yang kemarin di wiki lontar kita membersihkannya dibantu oleh penyuluh bahasa Bali Kalau hanya 13 orang dari wiki media dan pasar tidak mungkin selesai dalam 3 sampai 4 hari waktu itu 3 hari lah untuk lontar 150an waktu itu dengan tebal yang bervariasi Jadi kita dibantu oleh penyuluh bahasa Bali Misalnya kami mengerjakannya di desa A Jadi kami akan mengundang beberapa penyuluh satu kecamatan untuk membantu kami untuk membersihkan gitu Jadi kami memberikan mereka ini apa minyak sereh dan alat-alat untuk mereka bersihkan itu Kemudian kita bekerja bersama jadi mereka yang membersihkan semua bagiannya Kami mulai dengan membuatkan metadata di Google Form seperti itu Jadi itu memudahkan sekali dengan mengajak teman-teman penyuluh jadi gitu Dan memang dari awal memang dibantu oleh mereka semua untuk mencari siapa misalnya pemilik lontar yang memang bersedia Atau membutuhkan katalog dengan cepat misalnya koleksinya tidak terurus seperti itu Dan bersedia lontar depan belakangnya di foto atau didigitalkan itu dibantu oleh penyuluh bahasa Bali Jadi mereka kan bertugas di setiap desa ada satu mbak Jadi di setiap desa di Bali ada satu penyuluh bahasa Bali Jadi kami bisa memanggil dari desa lain juga yang penting mereka satu kecamatan Atau bahkan dari satu kabupaten itu sangat membantu sekali Dan itu benar-benar mempercepat prosesnya juga ya mbak Iya karena kan lembar kita bersihkan lembar per lembar Jadi kita bersihkan lembar per lembar Anggaplah misalnya lontarnya ada 70 gitu kan 70 lembar Kalau hanya saya dan beberapa teman-teman di komunitas saya pikir tidak akan selesai gitu kan Dan membersihkannya ini kan ada tekniknya sendiri ya mbak Hanya digosok saja tapi kan juga ada harus hati-hati juga ya mbak Iya harus berhati-hati harus dengan sabar Dengan tidak boleh terburu-buru Karena kalau misalnya digosok saja itu kan bisa saja permukaannya rusak Kemudian malah dia patah gitu kan Maunya kita menyelamatkan malah kita merusak itu kan Merusak kepercayaan pemilik lontar juga kepada kita gitu Jadi memang harus benar-benar dengan kondisi tubuh yang aduh harus benar-benar fit Untuk membersihkan lontar karena kita juga menggunakan alkohol dan minyak serai juga Jadi ya cukup Kita bagi disana Seharian itu ya mbak ya? Iya benar-benar seharian Untuk 150 bisa 2 hari kita ambil dan itu kan kita langsung mengidentifikasi Ada satu orang yang memang dari lokal expert di penyulur bahasa Bali Yang saya minta bantuan untuk membantu saya untuk mengidentifikasi juga Ini lontar apa sih? Judulnya apa? Enaknya Jadi kadang-kadang kan ada lontar yang judulnya dengan isinya tidak sesuai Karena mungkin keterbatasan pemilik atau keterbatasan orang sebelumnya Yang sempat mengidentifikasi Jadi ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan judul Jadi kami memperbaiki itu lagi gitu Jadi itu sih kemarin Kemudian kalau proses digitalisasinya ya menggunakan kamera yang memang kami sewa waktu itu Dan beberapa perlengkapan yang memang ya seadanya sebenarnya Tidak seperti proyek-proyek besar lainnya yang berhubungan dengan digitalisasi lontar Tapi kami mencoba untuk membuatnya semaksimal mungkin yang semampu kami bisa lakukan Jadi yang penting lontarnya bisa terbaca dengan sangat baik di Wikipustaka Dan itu juga perlu trial error waktu pertama Gimana sih masukin fotonya atau gimana kan itu dicoba-coba beberapa kali File-nya harus seberapa besarnya seperti itu Sempat juga mengganggu beberapa teman-teman di Wikimedia Gimana sih kok tidak bisa ini atau keyboardnya kok tidak mau Itu sempat menjadi permasalahan juga ketika kami melakukan digitalisasi Dan untuk data memang masuknya Wikidata memang beli Yosep dan ada teman satu lagi di komunitas yang memang dia yang memasukkan di Wikidata Jadi saya memang fokus di Wikipustaka untuk mengetik atau meretype-nya Kemudian menguji baca bersama Ayu, Siti Ima itu saya baca dan Prof Read juga validasi Dibantu juga dengan teman-teman penyuluh karena ada beberapa teman-teman penyuluh dan mahasiswa Udayana Nah, jadi mahasiswa Udayana yang memang mendapatkan mata kuliah komputerisasi Aksara Bali Waktu itu karena pengampu mata kuliahnya Bayu dari komunitas juga Jadi mereka diajaklah beberapa kali jadi bantuannya cukup besar waktu itu dari teman-teman Kalau tidak ada mungkin tidak akan selesai dalam waktu yang ditentukan waktu itu Karena saya juga pikir ini cukup besar karena 600, lumayan 600an, 602 ya kalau tidak salah 602 lontar yang harus saya uji baca dan juga validasi ketika itu Jadi memang dibantu oleh teman-teman dari berbagai komunitas Siapapun yang waktu itu mau bersedia memiliki waktu Mereka pasti ikut seperti itu Dan memang memperkenalkan sistem wiki itu kan memang cukup rumit juga mbak apalagi virtual Maka dari itu waktu dengan Udayana, dengan teman-teman mahasiswa Udayana Waktu itu kita bagi beberapa sesi jadi kita ketemu langsung Waktu itu kondisinya masih sudah lumayan membaik ya sempat membaik Pandemi tidak terlalu ganas lagi sebelum varian delta ada Jadi kami sempat bertemu dengan 10 orang, kemudian 15 orang, cicil, kemudian ada lagi 3-4 orang mahasiswa yang datang Saya harus temui ke kampus seperti itu Jadi benar-benar harus karena kan memberitahu sistem wiki pustaka Bagaimana cara menginstal keyboardnya, bagaimana mereka memvalidasi itu tidak bisa kita lakukan secara virtual Jadi waktu itu kami memutuskan untuk baiklah kita adakan saja secara langsung Tapi beberapa orang kita bagi 6 orang, 7 orang, beberapa orang yang datang yang bisa membantu Kita akan bantu waktu itu, seperti itu Apresiasi memang ya mbak kepada teman-teman komunitas yang juga membantu Apa ya berjalannya kegiatan ini Kemudian juga dari teman-teman komunitas Denpasar ya yang menginisiasi untuk adanya proyek ini juga sih Nah mungkin dari mbak Citra mungkin kepada teman-teman yang kemudian tertarik gitu ya Untuk kemudian juga terlibat gitu Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu mbak Sebenarnya saya sangat menginginkan kontribusi dari siapapun yang tertarik dengan Aksara Bali Ataupun dengan bahasa Bali Saya berpikir teman-teman tidak perlu merasa takut Saya takut tidak bisa bahasa Bali Saya takut tidak bisa membaca Wikimedialah tempat kita untuk belajar Jadi salah satu rumah yang bisa kita gunakan untuk belajar ya di Wikimedia Di semua proyeknya Wikimedia kita bisa belajar bersama tanpa harus merasa takut dan saling menyalahkan Teman-teman yang tertarik misalnya dengan menulis artikel atau membagi informasinya dengan bahasa Bali Bisa langsung berkontribusi di Wikimedia Jika ada kesulitan kita punya tempat atau ruang untuk berdiskusi untuk saling bertanya Saling memberikan kritik yang membangun itu sangat terbuka untuk kami di Wikimedia Bali Ataupun juga di Wikimedia Indonesia kan sebenarnya Dan tidak harus orang Bali yang berkontribusi untuk ini ya Jadi orang siapapun yang memang memiliki fokus dengan memiliki ketertarikan dengan Wikimedia Atau proyek-proyeknya itu sangat terbuka sekali bisa bergabung gitu Di Wikipustaka selain juga ada lontar kan yang bisa kita validasi Banyak juga orang asing juga yang mempelajari itu Jadi tidak hanya orang Indonesia saja kan Peneliti-peneliti asing juga mempelajari lontar dan belajar membaca Aksara Bali juga Jadi mungkin teman-teman yang tertarik tidak perlu merasa takut Jadi tidak perlu takut salah atau takut semua orang sangat wajar ya Jadi melakukan kesalahan apalagi dalam proses belajar Saya sangat menyadari itu semua Jadi mari kita berkontribusi bersama Kalau tidak di kita siapa lagi mau orang asing saja yang lebih pintar dari kita gitu kan Jadi lebih baik kita sendiri yang tahu tentang budaya kita sendiri Apalagi sudah ada sourcenya Jika salah atau keliru itu bisa kita perbaiki bersama Jadi sistem di wiki itu kan sangat terbuka sekali dengan hal-hal seperti itu Jadi tidak perlu merasa takut gitu Yang kami alami di komunitas kan seperti itu Mbak takut salah kemudian takut nanti diejek nanti ini salah dan sebagainya itu masih sangat kental Jadi saya pikir dengan mengkampanyekan bahwa Wikipedia itu bisa diedit Ataupun bisa kita lakukan pengecekan bersama itu sangat membantu juga Jadi historinya juga jelas kalau misalnya teman-teman memiliki akun Silahkan bergabung bersama kami dimanapun Terima kasih Mbak Ya memang betul ya Mbak Memang apa namanya mungkin kadang-kadang kalau teman-teman di luar sana Yang masih baru yang belum tahu itu masih Apalagi kalau sudah proyek bahasa daerah Nah itu waduh nggak bisa nih atau mungkin takut salah Takut tidak bisa menulis atau tidak bisa menuturkan bahasa tersebut gitu Padahal sebenarnya ketika mereka sudah terjun komunitas Itu kan komunitas ini tempat yang aman gitu ya Untuk berbagi, untuk saling berdiskusi, saling belajar gitu Sebenarnya seperti itu Nah untuk teman-teman yang tertarik kan sebenarnya platformnya sudah ada Kalau yang suka nulis mungkin tadi Wikipedia Yang suka tadi ya mungkin tertarik digitalisasi, membaca lontar dan sebagainya Ada source tadi, kemudian juga ada Wikidata Platformnya sudah ada, komunitasnya sudah ada Tinggal kemauannya sebenarnya ya Mbak untuk bergabung Ada atau nggak nih semangatnya gitu Nah ini sebenarnya juga yang termasuk yang Mbak Citra dan kawan-kawan lain Di komunitas Wikimedia Denpasar maupun komunitas Wikimedia Indonesia lain Juga selalu berusaha untuk tumbuhkan lah gitu Terutama untuk teman-teman yang baru bergabung ya gitu Baru kenal dengan Wikipedia dan proyek-proyek Wikilainnya Nah kalau dari Mbak Citra sendiri gitu ya Setelah mendapat penghargaan ini Kemudian juga sekarang masih mengerjakan tadi ya Proyek digitalisasi lontar juga kadang-kadang menulis di Wikipedia Selanjutnya apa nih gitu untuk Mbak Citra Dan mungkin untuk teman-teman komunitas Wikimedia Denpasar gitu Sebenarnya yang sedang saya kerjakan sekarang sih sebenarnya di Visionary Masih di Inkubator Visionary Kamus untuk Bahasa Bali Karena saya pikir orang Bali belum punya kamus yang prover Maksudnya belum ada beberapa kamus Tapi saya pikir lebih baik kita bisa kolaborasikan bersama di Wikimedia Jadi saya sedang menggarap untuk Visionary Selain juga memang ingin membuat satu proyek di Wikipustaka Itu tentang istilah lontar-lontar usada atau lontar pengobatan tradisional Ini kan lagi hits nih lontar pengobatan tradisional Mungkin saya masih rancang-rancang dulu kegiatannya seperti apa Usada ini akan saya uji baca dengan beberapa teman-teman juga di komunitas Dan juga melibatkan beberapa mahasiswa dan juga akademisi Untuk membuat kajian tentang usada yang sedang ada di Wikipustaka Sementara sih itu saja Mbak Dua Itu saja saya pikir sudah setahun dua tahun ini juga akan terus suntuk di situ Mengkategorikannya sudah saya kategorikan di Wikipustaka Lontar-lontar usadenya semua sudah saya kategorikan Agar mudah kita mencarinya kemudian tinggal saya eksekusi saja Untuk bagaimana nantinya kita akan berencana untuk membuat kajian untuk usade Usade mungkin ya usade itu kan ada juga beberapa nama-nama tumbuhan Dan nama-nama hewan yang terdapat dalam usade itu kita bisa masukkan juga ke dalam Visionary ataupun ke Wikispecies atau kemana ya Jadi itu masih next projectnya seperti apa Mungkin itu untuk tahun ini selain memang akan membesarkan wiksionery-nya Karena kami tidak punya wiksionery Belum ada wiksionery untuk bahasa Bali Jadi mungkin di situ mengajak teman-teman lebih banyak lagi yang mau bergabung di Wikimedia dan Pasar Untuk kedua project itu Atau mungkin ada yang mau dengan project yang lain Silahkan itu sangat terbuka Kami sangat mendukung semua hal yang berhubungan dengan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali Seperti itu Oke terima kasih sekali Mbak Citrawah Apa saya pindah ke Bali aja ya nih biar bisa terlibat Ayo Mbak Ayo Proyek-proyek Ya ini memang mudah-mudahan sih Mbak Citra dan teman-teman komunitas di Wikimedia dan Pasar Lancar ya dalam baik itu dalam hal persiapan Maupun juga nanti pelaksanaan kegiatannya gitu Supaya apa ya hasilnya juga bisa dinikmati dan bermanfaat lah gitu bagi orang banyak juga gitu Dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya Banyak nih teman-teman baru yang bergabung juga ya di komunitas gitu Supaya nanti juga bisa lah membantu teman-teman komunitas melaksanakan proyek-proyek tadi Baik Mbak Citra ini sudah lama sekali kita ngobrolnya ya Jadi sepertinya sudah di akhir acara juga Mungkin sebelum saya tutup acara ini Silakan Mbak Citra kalau mau ada mungkin kata-kata terakhir Mungkin kata-kata motivasi kepada teman-teman di luar sana yang juga baru mulai untuk berkontribusi Silakan Mbak Citra Ya saya berterima kasih sekali Jadi sebenarnya atas saya sampai bisa mendapat penghargaan ini tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya Tidak pernah terpikirkan dalam jalan kehidupan saya saya bisa memperoleh Menurut saya ini adalah berkah ya Menurut saya ini adalah keberuntungan untuk saya pribadi dan memotivasi saya untuk lebih banyak lagi Melakukan gerakan-gerakan yang memang wujudnya memang untuk pelestarian bahasa acara Di daerah saya sendiri khususnya Bali Jadi untuk teman-teman yang memang hari ini memang juga melakukan kegiatan-kegiatan kecil Seperti yang saya lakukan juga yang awalnya memang kegiatan kecil Tapi kita tidak pernah tahu manfaatnya untuk orang lain ya Jadi jangan pernah menyerah Karena kontribusi kecil itu lebih sangat bermakna bagi orang Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Tetap saja berkontribusi Tetap saja di fokus masing-masing Dengan saling membangun dan saling mendukung Saya pikir Indonesia akan bisa lebih baik lagi dari segi kualitas Seperti itu Jadi saya menunggu sekali teman-teman di wilayah Indonesia Dimanapun berada Untuk bergabung bersama kami di Wikimedia Indonesia Dimanapun untuk membangun bahasa daerah masing-masing Seperti itu Terima kasih Mbak Terima kasih sekali Mbak Citra Mudah-mudahan nanti di tahun depan juga ada lagi ya Kawan-kawan dari Indonesia yang menyusul mendapatkan penghargaan Wikimedia of the Year Tadi juga saya akan kutip sedikit kalimat Mbak Citra tadi Apa namanya kontribusi yang kecil itu sangat bermakna gitu Jadi memang tidak harus ketika teman-teman mulai berkontribusi di wiki itu harus berkontribusi banyak Atau yang seperti apa ya Tapi kontribusi kecil-kecil dulu Nanti ketika teman-teman sudah menemukan kesukaannya Kira-kira mau melakukan apa Nah teman-teman bisa dedikasikan waktu Dan juga energi untuk melakukan kontribusi di situ Begitu Terima kasih sekali ya Mbak Citra Waktunya sudah Bersama kami di Wikimedia Indonesia untuk ngobrol-ngobrol Mudah-mudahan Mbak Citra sehat selalu Dan mudah-mudahan tetap aktif lah ya di komunitas Wikimedia dan pasar Dan terima kasih juga kepada kawan wiki semua yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua Sehat selalu kawan wiki dimanapun kawan wiki berada Terima kasih Sampai jumpa di acara lainnya